Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perhatikan nama saya melakukan pelbagai manisya dari 4208 disini saya akan menyelesaikan tugas praktik pemograman soket kelompok kami ya anggota dari kelompok kami yaitu ilan dan saya sendiri melakukan pelbagai manisya untuk pemograman soket transport kontrol protokol atau TCP disini membuat aplikasi seperti mengirimkan pesan yang pertama buka virtualbox karena menggunakan virtualbox kemudian buka virtualbox nya lalu ini adalah tampilan halaman utama virtualbox kita akan membuat aplikasi tersebut menggunakan ubuntu jadi kita ke ubuntu langkah selanjutnya itu membuat clone ubuntu linux yaitu klik kanan pada ubuntu linux lalu pilih clone kemudian kemudian pilih next dan tunggu proses clone selesai jika ubuntu linux berhasil di clone dan 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 rasio dan 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 itu buka dan 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 lalu 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 masukkan masukkan password lalu enter lalu dengan masuk ke home dan klik kanan kemudian pilih new lalu 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 닥an lalu 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 simpan dan beri nama server.c kemudian simpan cek dan file telah terima dalam folder tcp Hai lanjutkan pada folder tcp dan pilih open in terminal untuk membuka terminal dengan kondisi langsung masuk folder TCP sini inilah tampilan terminal setelah terbuka kemudian mengecek ip-server dengan mengetik perintah ipconfig Hai lalu kita install gcc dengan mengetik perintah apt-strip-gate-install-build-strip-essential Hai untuk memasang gc-gate-later-install ketikan perintah dpkg-strip-1-grab-gcc seperti ini untuk melakukan kompilasi program server ketikan perintah gcc-strip-0 strip-c-strip-0 lalu server dan server.c selanjutnya kita masuk ke klien dengan cara klik ubuntu linux clone yang telah ditelah kita buat kemudian klik start pilih akun lalu masukkan password lalu klik pada file lalu pilih home klik kanan pilih new folder lalu beri nama tcp kemudian tekan enter mengawal folder tcp-trust berhasil dibuat kemudian kita buka text editor ketikan kode program klien dari text editor lalu simpan kode program lalu cari folder tcp kemudian masuk beri nama file client.c lalu klik save dan kode program kalian berhasil disimpan pada folder tcp setelah itu buka terminal melalui folder tcp masuk ke file lalu ke home dan klik kanan pada folder tcp setelah terminal terbuka ketik perintah ipconfig untuk mengecek alamat ip client kemudian kita install gcc dengan perintah apt-strip-get install build essential dan disini gcc sudah tersedia dan kita cek kembali gcc apakah sudah benar-benar cerita dengan perintah dpkg mainstrip drive gcc kompilasi program klien dengan mengetik perintah gcc mainstrip 0 client client.c selanjutnya pada bagian server ketik perintah klien 192.168.43254 lalu kirimkan pesan test pada sisi klien dan ketik perintah klien 192.168.43254 lalu kirimkan pesan test pada sisi klien dan disini server berhasil menerima data dari klien ini adalah untuk mematikan server dengan cara ctrl c ketika server telah dimatikan jika klien ingin mencoba mirim data kepada server maka akan muncul pesan rata koneksi ditolak karena server telah dimatikan dan antara server dan klien tidak terlalu kesimpulannya tcp dapat memikirkan jika server dan klien sama satu dan aktif jika server dimatikan dan klien mirim data maka koneksi akan ditolak dalam proses pengiriman data klien mengumpulkan IP address server agar dapat terkoneksi setelah berhasil terkoneksi IP address kalian akan ditambilkan dalam sisi server kemudian untuk dp yaitu membuat aplikasi chat sederhana menggunakan protokol dp disini kita akan menggunakan visual studio code pertama buka visual studio code dan pilih new file kemudian ketikan kodingan seperti di bawah kemudian set file dan beri nama klien.py dengan cara ctrl s dan pilih new file kemudian set file dan beri nama klien.py dengan cara ctrl s dan pilih new file pilih folder dimana file akan disimpan jika sudah pilih save kemudian kita buat file baru untuk server dengan cara pilih file kemudian pilih new file dan ketikan kodingan seperti di bawah ini untuk bagian server hampir sama kemudian save file dan beri nama server.py dengan cara ctrl s pilih folder dimana file akan disimpan dan pilih save setelah itu jangankan dengan membuat terminal dengan cara pilih terminal dan new terminal ketikan perintah p server.py dan pilih split terminal menjadi dua halaman nah ketikan perintah pada halaman sebelahnya yaitu p client.py sekarang kita coba kirimkan pesan dari sisi klien yaitu hiragudarama ke server jika muncul pada sisi server maka pesan berhasil terkirim ini kita coba dan akan muncul pada sisi server kemudian kita coba kirim pesan sebaliknya dari server ke klien kita kirim halo juga dan akan muncul pada sisi klien kesimpulannya agar klien dan server terhubung harus menggunakan modul soket soket adalah titik aktif dari saluran komunikasi dua arah soket dapat berkomunikasi di satu proses antara proses pada mesin yang sama atau antara proses di berbagai benua jika antara klien dan server terhubung maka terduanya bisa saling berkomunikasi mengirimkan pesan mungkin itu saja dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Wr. Wb terima kasih terima kasih